Ratusan warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berunjuk rasa menuntut akses jalan desa di tengah pembangunan proyek Toll Pass Pro dibuka kembali agar aktivitas warga tak terganggu pada 26 Februari 2018. Dalam aksinya, pedemo yang kebanyakan ibu-ibu menangisi seris karena dihadang dan diusir oleh polisi. Warga Desa Kelampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur kembali menggelar demo di lokasi proyek Jalan Tol Passuruan Probolinggo. Masa yang kebanyakan ibu-ibu meminta akses jalan desa menuju sawah dan desa lainnya dibuka kembali setelah ditutup karena ada pembangunan proyek Tol Passuruan Probolinggo. Warga menilai penutupan jalan oleh pelaksana proyek sangat merugikan warga. Dalam aksi tersebut, ibu-ibu yang berusaha menduduki area proyek menangisi seris saat dihadang oleh anggota poluan. Untuk meredam amarah warga, polisi kemudian melakukan dialog bersama warga. Ini berkaitan dengan adanya laporan visi, kita tidak lanjuti. Untuk jumlah kuatan satu kombi, kurang lebih ada 100. Sebenarnya ini warga bertahan atau bagaimana sih, sehingga laporannya harus dihutupkan. Yang jelas ada laporan polisi, kemudian kita dipetak pembinaan untuk menindak lanjuti. Warga mengancam akan kembali melakukan aksi jika akses jalan antar desa tidak dibuka. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.